Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video ya mungkin hanya sebagai ngobrol-ngobrol doang gitu ya bagaimana cara mendapatkan graphic packs pada Cemu gitu jadi untuk Cemu ini bisa dibilang sedikit unik gitu atau mungkin unik karena ya ini gak bisa kalian pakai atur resolusinya tuh kayak di PS2 gitu atau mungkin di RPCS2 ya RPCS, PCS X2 ya jadi bukan kayak PCS X2 kalian gak bisa atur resolusinya sesuai keinginan kalian secara setting gitu jadi ini ada semacam modnya gitu ya atau mungkin graphic packs ya dipanggilnya dan kalian bisa masukin aja untuk gamenya gitu ke Cemu kalian misalnya Twilight Princess atau mungkin Wind Waker atau mungkin Bayonetta ya terserah kalian ya gamenya apapun atau mungkin Donkey Kong terserah kalian dan kalian bisa klik untuk gamenya gitu kalian bisa klik kanan terus kalian bisa klik yang edit graphic packs gitu dan disini untuk defaultnya biasanya ini kosong gitu jadi ya blank aja gitu kalau kalian misalnya memang belum pernah install graphic packs gitu kalian bisa langsung aja klik yang download latest community graphic packs gitu cuman ini yang versi bisa dibilang official dari wikinya gitu jadi ini versi yang kurang lengkap gitu jadi ini biasanya cuma resolusi atau shadow dan mungkin ya cuman itu doang gitu tapi kalau misalnya kalian pengen yang versi lebih lengkap gitu ya kayak misalnya remove haze atau haze itu kabut ya atau anti-aliasing atau mungkin motion blur dan sebagainya itu kalian bisa cari di Google gitu dan ya lumayan mudah juga sih untuk cari graphic packs di Google ya mungkin nanti saya akan bikin yang versi lebih susahnya tapi untuk yang video kali ini yang versi lebih mudahnya gitu jadi kalian bisa langsung klik yang download latest community graphic packs gitu dan ini paling cuman 2MB gitu atau mungkin 1MB lah gitu jadi kalian harus connect ke internet juga gitu untuk downloadnya karena kalau kalian gak pakai internet ya kalian gak bisa download juga sih gitu gak bisa untuk dapetin untuk graphic packsnya gitu dan untuk graphic packsnya disini kalian bisa active resetnya ya kalian bisa pakai untuk yang resolusinya pengen kalian ganti karena jujur untuk semu sendiri kalian gak bisa ganti dari option kayak PCSX2 gitu ya saya juga menyayangkan sih tapi setidaknya ada opsi graphic packs ya tapi gak jadi masalah sih karena ada graphic packs kayak gini cuman minusnya adalah kalau kalian misalnya masukin game baru kalian harus download untuk graphic packsnya lagi kalian ganti resolusinya lagi beda kayak PCSX2 gitu tapi ya gak jadi masalah gitu dan jujur menurut saya sih kalau saya udah dapet resolusi gitu misalnya gambarnya biar gak terlalu burem gitu biar gak kelihatan juga gitu karena ya kalau kalian misalnya gambarnya burem takutnya nanti ada item yang harus kalian interact tapi malah gak kelihatan gitu kan jadi ya resolusinya harus sesuai sama layar kalian gitu biar jelas juga gambarnya dan kalau saya sih gak harus kayak misalnya remove anti-aliasing atau mungkin remove machine blur saya lebih prefer ke originalnya aja gitu ke gamenya aja jadi ya saya cuman butuh resolusi yaudah gitu walaupun gak ada resolusinya juga ya gak jadi masalah sih yang penting gameplaynya fun atau storynya bagus sih kalau saya gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye